Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan tambak dimanapun berada salam sejahtera sukses mudah-mudahan selalu dilapangkan rizkinya oleh Allah yang Maha Kuasa amin ya rabbal alamin pada kali ini kami akan berbagi teknik bulidaya ikan bandeng dan udang secara bersamaan dengan mudah hemat tanpa menggunakan pakan buatan atau pelet ya kami catat dari tenaga ahdi perikanan ada 6 teknik teknik yang pertama pembasmian predator atau parasit bandeng teknik yang kedua penyalinan air racun dari pembasmian teknik yang ketiga penebaran bibit bandeng terlebih dahulu teknik yang keempat penebaran bibit udang teknik yang kelima pemberian pakan pada udang dan teknik yang terakhir yaitu yang keenam masa pasca panen langsung saja pada pembahasan teknik yang pertama yaitu teknik pembasmian predator dan parasit bandeng biasanya kami tutup rapat-rapat pintu air keluar masuknya pasang surut kemudian kami taburkan satu kantong satu karung samponen untuk luas satu hektare tambak dan kali ini kami tidak menggunakan bentan karena kami mau budidaya ikan bandeng dan udang secara bersamaan untuk takarannya samponen satu karung untuk luas tambak satu hektare dengan ketinggian air 40 cm sampai 60 cm dari dasar tambak dan jangan lupa tambahkan daun-daunan yang kering tujuannya untuk memberi pakan pada ikan bandeng nantinya dengan cara ditenggelamkan ke dasar tambak supaya menjadi lumut masuk kepada teknik yang kedua yaitu teknik penyalinan air penyalinan air racun dari proses pembasmian penyalinan air cukup satu minggu dari pembasmian mulai dibuka pintu keluar masuk pasang surut air jangan lupa diberikan penyekat filter air di depan pintunya dengan menggunakan waring kasa hijau tujuannya agar terhindar dari predator yang masuk proses penyalinan butuh waktu tujuh hari supaya air terperbarui menjadi sehat airnya masuk pada teknik yang ketiga yaitu penebaran bibit bandeng terlebih dahulu biasanya kami tebar bibit bandeng sebanyak 3000 ekor per hektar ya cukup sedikit lah karena kami akan tebari bibit udang jadi jangan lupa jangan banyak-banyak supaya bisa besar ikannya untuk praktik penebaran bibit biasanya di pagi hari atau sore hari utamakan bibit bandeng dari alam kalau ada kalau gak ada pilih bibit bandeng yang motif grid A yang agak hitam dan panjang-panjang postul tubuhnya masuk pada teknik yang keempat yaitu penebaran bibit udang penebaran bibit udang mulai ditebar ketika umur bandeng masuk pada umur 2 bulan baru kita mulai tebar benur udang dengan sebanyak 25.000 ekor per hektar bersama dengan bandeng perlu kita catat satu minggu sebelumnya sebelum penebaran benur udang kondisi pintu air dalam keadaan terbuka sedang-sedang saja hingga sampai masa pasca panin teknik yang kelima yaitu pemberian pakan untuk udang ketika mulai usia udang 3 minggu baru diberi makan biasanya kami menggunakan ubi rebus plus ayam tiran minta atau beli kepada peternak ayam broiler dengan takaran 3-5 kilogram per hektar baik itu 3 hari sekali atau 1 minggu sekali untuk pemberian pakan masuk pada teknik yang ke-6 yaitu masa pasca panin biasanya bersamaan panin udang dan panin bandeng minimal 4 bulan atau 5 bulan terhitung dari usia bandeng baiklah sampai disitu saja dari ulasan kami terima kasih jangan lupa like subscribe dan komentar berikan masukan berikan kekurangan atau yang kurang berkenan terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikan